Hai hai balik lagi ke YouTube channel aja gue Nelan sama gue Thami dan Bang Radit kali ini kita mau komper Zeus ZS3050 sama snail M1 jadi kenapa kita komper sama-sama modular dan harganya ini sejuta berapa 700.700.000 ini sejuta 200.000 kurang lebih gede bopet kok gara mahalan snail kirain ya kalau dari paket pembeliannya gimana paket pembelian kayak biasa aja sih helm sarung dus tidak ada yang wah sama-sama tidak memberikan antivoke jadi memang mereka ini sepertinya agak-agak pelit dikit ya ibaratnya helm modular itu sebenarnya untuk touring antivoke itu sebuah kewajiban untuk touring malah agak dikasih ya semoga aja kedepannya kalau bisa dikasih ya kalau bisa nggak apa-apa lah gitu itu duduk orang lama ya dua-duanya ya sama-sama baru justru ini tuh baru 2021 ini juga sama ini 2022 kalau sisnya masih di tahun-tahun gini lah pokoknya generasi Covid nih berduanya tiba-tiba nongol itu kurang lama bentuknya bulet banget bentuknya bulet ya iya sih memang kalau ini peruntukannya sebenarnya lebih cocok buat pasar luar negeri sih kalau Indonesia kan senangnya runcing-runcing kalau ini ibaratnya memang untuk pasar-pasar yang tidak terlalu mementingkan visual visual lebih ke fungsinya aja kalau visual ibarat kayak nilai plus gitu kan touring yang diutamakan adalah kenyamanan biar enak dipakainya Oke lanjut kita kasih unik bentuknya lu bentuknya memang sama-sama membulet tidak ada spoilernya tapi kalau lancip sih lancipan snail sih jujur nih Iya dia masih lumayan masih ada lancip lancipnya lah kalau Zeus dia bulet banget sama karena faktor visor juga sih kalau senyalkan dia udah flat Zeus dia masih cembung jadi makin nambah kesan bulet lagi hehehe hehehe hellonya udah bulet visornya cembung ya udah makin bulet jadinya tapi ada nggak yang versi flat ya visornya sementara ini belum ada memang dari Zeus ya ya udah cembung aja gitu kalau pengen flat mungkin bisa di Zeus yang tipe lain karena masih ada pilihan yang lain gitu bahan dasarnya bahan dasarnya sama-sama dari thermoplastic bahan dasar yang biasanya paling sering dipakai untuk helm ya mungkin kalau di negara asalnya sih harusnya ini bisa lebih murah ya namanya kan nambah pajak si snail ini dari Cina si Zeus dari Vietnam apa ini apa Taiwan gue balik mulu tuh kayak Vietnam ya gue suka kebalik disitu antara Taiwan sama Vietnam ini sama juga impor jadi dua-duanya kena pajak begitu masuk Indonesia kalau di negara masing-masing ini budget pajar kali dia tanya mungkin jangan-jangan dibawah sejuta kali ya namanya udah kena pajak gitu lah sebenarnya sama-sama masih terjangkau memang karena pajak aja jadinya udah sejuta di atas gitu apalagi ya kalau jadi fitur fitur sama-sama kayak helm modular pada umumnya guys kayak kita tahu helm modular itu biasanya kalau nggak dicopot diangkat nah kalau yang kedua helm ini tipenya adalah modularnya di flip up atau diangkat luasnya dibawah kan sama-sama ada di sisi bawah ini biasanya kalau flip up pasti di bawah sini sih gua sering banget lemin pasti gitu deh mekanismenya ada di bawah sini kenapa begitu Kak kenapa biar menjangkau gampang pakai jempol tinggal di dorong ke atas dan sama-sama halus sih gua akuin untuk modular tapi ini gue tadi ngangkat lumayan loh langsung berat ke belakang emang itulah namanya helm modular karena mulutnya begitu diangkat ya udah bebannya langsung pindah yang tadinya seimbang antara depan sama belakang cuman gara-gara diangkat bisa jadi bebannya pindah ke belakang bisa jadi ke bagian atas kepala nih bagian mulutnya nih yang bikin berat gitu dan sama-sama ada fitur locknya juga kan jadi nggak gampang jatuh ke bawahnya kalau ada polisi tidur juga di Indonesia terus ventilasi kalau Zeus cuman di tengah nih kalau snail mulut pasti ada sih biasanya dan di atas bawahin kayak biasa biasanya ventilasi mulut pasti ada kalau ventilasi atas ya kalau Zeus cuma ada satu tapi lubangnya banyak kalau snail dua tapi lubangnya kayak masuk terowongan gua ini ini masuk mana dia bagian belakang juga sama-sama ada dua juga luar ya spoiler kecil tapi yang membedakan snail adalah dia ada kayak semacam ini nih samping bagian samping oh ini tuh buat apa nih pemiliknya? ventilasi tambahan sih buat di kepala bawah sini nih biar adem lahirnya biar tambahan ventilasi aja buat sirkulasi udara jadi jumlah ventilasi memang masih banyak membedakan snail dibanding Zeus gitu sih ini baru bunga nih gua nih visornya beda ini emang dapetnya udah iridium nah gitu yang membedakan snail dibanding Zeus kalau Zeus dari bawahnya dia dikasihnya pasti clear terus tadi visor juga flat oh kalau snail tuh hasilnya agak di kiri ya kalau Zeus dia ada di tengah jadi gitu nggak ada ininya lagi dodohnya nggak ada teopengnya nggak ada pushpinnya gitu dia nggak ada berarti kalau pengen pakai anti-fog antara lubangin sendiri atau pakai anti-fog yang tempel juga bisa sekarang udah ada jadi dia sistemnya kayak lem gitu kan jadi sekali tempel kalau dicabut lagi nanti lemnya jadi nggak rapet lagi itu ada tapi cuma sekali pakai doang betul terus tuas tabel visor gua lebih suka desainnya si Zeus dia lebih rapi agak kebawah kalau senyal dia menunjukkan gede banget nah neneh kita aja contoh ini nih 30 nih kurang lebih nanti 30 segede ini yang anti-fog yang tempel itu rata-rata gue liat segini sih yang tempel tuh yang harga Rp50.000 kurang lebih segini gedenya ini contoh aja guys ya ini punya pin lock eh nempelannya ini yang tempel enggak ini yang di ini apa namanya diselipin ini contoh aja ya punya pin lock ukuran 30 contoh nah kurang kurang lebih segitu tuh yang udah gue pernah liat di pasaran yang harga Rp50.000 kurang lebih segini balik ke double visor tadi ya nih double visornya Zeus gua lebih suka kan dia lebih rapi dia nyamar sama list sampingnya iya nih mentereng banget tuh merah wakah mentereng warnanya merah udah kayak berjujud-jujud rilis tau ga berjujud-jujud rilis yaa siyum tapi halus sih sama-sama halus tapi ada tapi nya ga kalo double visornya Zeus dia smoke kalo senail silver anjay ya ga sih silver iya silver pabrikan helm mana yang berpikiran bikin double visor iridium silver tapi ganggu ga enak udah sih enak kok katanya utamanya gitu anjay kalo di siang belum masih keliatan ya kalo malem double visornya diangkat ya jangan diturunin udah keren kali, biar keren ya kali, kita gak keliatan jalannya ngaprak yang ada langsung auto gelap seram sekali joksa ya gila lho pabrikan mana yang pikiran ngasih double visor iridium silver gila out the box parah dan dari semua yang udah kita cek cek in yang dateng di gudang juga semuanya mana sih jadi tidak bisa pilih juga sama kayak gitu apalagi ya bagiannya alem tag blastnya speed kalau jelas gak ada kalau snell ya ada tapi plastik gitu gak plastiknya bisa dicopot nih lu yang lu pengen kan kayak gitu kan iya mas gue kalau yang kayak gini tuh dicopot bisa dicopot gitu yang kain gitu gue juga sebenernya enakan gini sih juli udah bisa rangkat nah, gue juga sebenernya enakan yang kayak gitu sih jadi itu plastik gas sebenernya ngasih tau ini bisa glass speed tapi biar tidak mengganggu busa dari helmnya estetikanya gitu secara visual dikasihnya plastik aja jadi ya udah tiga copot aja kalau gak suka daripada dijahit benernya gak sih lebih rapi jadi ya gak aku sih kalau yang dijahit gitu jujur nih selah sih selera nah tali benguji itu apa ini mikrolok sama mikrolok juga terus ada singganta juga kayak biasa terus kalau listnya zeusi bagian list bawahnya dia gak ada kulit-kulit ya kak kalau ini ada dikit iya kalau hasilnya itu motifnya karbon lagi iya ya karbon-karbon aja hehehe boleh-boleh finishing-finishing kecil tapi seneng gitu yang liatnya terus warna busanya Zeus ini ciri ase dia banget nih dia warna abu-abu ngasih kesan dingin gitu kalau gue ngeliatnya iya kesannya kayak tidak bikin panas kalau warna-warna gini tuh dan waktu gue cobain jadi enak sih emang dingin kerasanya halus-halusnya sama ya gak? halus-halusnya mirip-mirip iya mungkin masih ini tekstilnya belinya sama daerahnya hehehe iya gak tau lah lebih padat ya gak tau emang busier ada tebel tapi bisa dilepas semua gak? bisa dong lebannya terkommi gimana? coba raba-raba kak sisnya ada gak? kalau Jay sih ada sudah ada slotnya ini ada kagak bang? ada gak? ada gak? ada gak? ini kali ya? mana? tapi mundur banget iya gimana dong? ada nih mundur banget tapi ya? iya ada ke belakang tapi ada sama-sama ada ya namanya juga ini ya helm touring memang biasanya touring juga pasti pake intercom sih jaman sekarang gue ngeliat 90% orang touring pake intercom biarpun intercomnya budget pelajar tapi ya intercom yang penting bisa komunikasi nah itu yang penting bisa komunikasi namanya di jalannya biar gak ngantuk juga nah tapi eh tapi ngomongin intercom masalah breaker ini yang jadi PR buat temen-temen semua bener karena tidak bisa yang jepet itu dia tidak bisa yang jepet ya guys ya kalau si jeus dia ada tuas double visor sama dia juga gak bisa nah si snelle dia juga ada tuas double visor kalau ditempel bisa jeus tapi ada di atas sini snelle ditempel di gak tau gimana? jauh banget jauh banget sebelah sini ya rada susah tuh ya itu sih masalah intercom tuh paling kalian tinggal sesuaiin lagi lah ya pasti jangan di bagian mulut depan sini ya ini kan nanti ke angkat ini nih terkabelnya ngewer-ngewer deh jangan 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 di bagian depan mulut sini ya jangan jaga ke belakang aja gak papa tapi kalau diperhatikan tuh apa helm-helm modular double visornya kenapa kebanyakan pasti di bawah ya kenapa gak di samping sini ya itu dia itu yang jadi pertanyaan gue juga kenapa kenapa ya padahal kita perlu space ini buat intercom itu dia padahal kita butuh tapi nampor produsen malah bikinnya disitu ada di bawah kenapa padahal kita butuh nah itu dia ya semoga aja kedepannya produsen mendengarkan curhatan kita keluhan kita masalah berkat intercom semoga aja apalagi ya ditimbang jenis tinggal ditimbang 1,5 bantesan gilat banget snelle 1,5 kalau ini 1,8 malah hahaha tapi kita coba timbang dulu eh tapi ini mbak sama-sama cuma 1 1,2 ada budget budget lu aja dulu kalau ini ada ada stikernya 55 gram 55 gram doang enteng ini L harusnya 1,5 ya guys ya meleset dikit lah hah 16,30 wah 16,30 csl ini juga L apakah sesuai data 18,30 17,5 berarti beda cepe ya beda cepe iya beda jauh sih emang ya kerasa sih emang dan biasanya moduler pasti segini sih Kak karena dia banyak mekanisme iya banyak alat-alat ya ini buat angkat-angkat double visor gitu-gitulah banyak kerimpilannya oke berarti kalau buat fittingnya berarti gimana? ini udah lu terus sih dua-duanya dua-duanya yang ini belum ini sih belum gua bikin tapi udah gua cobain secara pemakaian feelnya mirip-mirip sebenarnya mungkin karena sama-sama dari negara tetanggaan juga kali ya sama-sama Asia iya iya jadi feelnya juga mirip-mirip fittingnya mirip-mirip kekedapan mirip-mirip ventilasi mirip-mirip ya itu sih yang gua rasain selama di jalan kalau buat fitting mana enak? masih enak juga sih masih oke dan harus trupit ya jangan abses jangan downses tapi memang PR-nya di Sernail tidak ada M nah itu dia yang membingungkan gua dan bangsa ini jadi baru banget rilis di tahun lalu gua nungguin nih wih ada M-nya gak ya? ternyata paling kecil L emang selalu kayak gitu? enggak baru kali ini makanya gua bingung juga nih terus gimana ini gua rote review mau gak mau gua pake L apakala kecil kali? apa bentuknya? kayak gini tau deh gua gak ngerti ya semoga aja untuk pihak Snell ke depannya bikin juga untuk yang size M-nya memang sih kalo di gua sih gua sebenernya masih bisa kemarin rote review pake L tapi gua pake balak lavera ada tebelan biar gak longgar gua kasihan buat yang palaknya lebih kecil dari gua kurang lebih kan seh lu kurang lebih harus S nah itu PR-nya tuh gua pengen beli Snell tapi gak ada S nih gimana nih ya itu ya tolong untuk di Snell ya dan warnanya pun baru hitam only doff sama glossy oke kalo Zeus udah banyak termasuk ini kemarin sudah di unboxing Bang Semi juga ini warna baru nih kak Audi Grey warnanya warna baru keren terus secara finishing juga gua suka warna-warna Zeus tuh ih catnya itu loh iya halus banget ya gila kerasa impornya tuh halus banget parah kalo Zeus masalah cat kerasa itu mahalnya iya anti bocor gila lu dari warna satinnya lu pernah liat kan tuh ih 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 cakep – cakep – cakep kelu Zeus masalah warna gak ada omeng sih emang keren 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 jadi kalo temen-temen nyari yang pilihan warna yang banyak bisa kesini bisa kesini kalo yang gak masalah dengan warna hitam only bisa kesini tapi enak ya dia udah dapet irin miru di miru ini baru clear aja tinggal balik aja sih mau ke pembutuhannya mana karena secara feel pemakaian mirip tapi harganya lumayan berbeda jauh gitu dia tapi kalo nyari warna banyak ini udah banyak kalau peguin langsung nah ini ukuran juga banyak kali ini em juga ada enaknya itu kalau esnya kemarin sih gue cek di kolien enggak ada si emsi paling kecil tapi ya gitu masih lebih banyak pilihan ukurannya kalau ini udah dapet video ini belum udah tinggal balik ke temen-temen aja sih kalau secara feel pemakaian mirip-mirip gitu butuhnya tetap yang cebung gitu aja tinggal balik ke kalian mau pilih yang mana udah 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 segitu doang semoga tidurnya tinggal lagi ya oke jadi segitu dulu buat kamper Jews berapa tuh 3050 sama Snell M1 oke jadi segitu dulu jadi kalian bisa cek aja ketersediaan ukuran warna buat si Jews sama ketersediaan ukuran doang nih buat si Snell karena baru hitam doang oke jadi jangan lupa di cek di marketplace atau bisa langsung datang ke toko gua Tami dan Bang Radit kita ketemu lagi kapan-kapan jangan lupa di like comment share and subscribe bye 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 bye